Halo halo sahabat Hoiloy dimanapun anda berada selamat datang kembali di channel Hoiloy Walaupun wabah corona semakin merjale lah teman-teman Saya harap teman-teman semua masih berada di keadaan sehat dan semangat seperti saya Seperti biasa pada video kali ini saya akan mereview salah satu film yang bergenre romantis Dan berjudul Might Need Sun Dan film ini bercerita tentang seorang remaja cantik yang bernama Katie Price Yang dibintangi oleh Bellatron Dan sebilah ini selalu menghabiskan waktu paginya hingga siang hari di rumahnya Karena dia telah menderita sebuah penyakit yang cukup langka Yang membuatnya tidak bisa terkena cahaya matahari Namun hal membosankan itu berubah ketika dia bertemu dengan Charlie Salah satu laki-laki impiannya Dan disinilah hubungan mereka terjalin Dan bagaimana kisah selanjutnya langsung aja kita ke ceritanya Film ini pun diawali dengan seorang perempuan cantik yang bernama Katie Price Yang sedang menceritakan kegiatan sehari-harinya Dan dari masa kecilnya Katie mengidap penyakit yang bernama Seronerma pigmentosum Yang biasa disebut XP Inti dari penyakit ini adalah tingkat sentifitas terhadap sinar matahari Jika sinar matahari mengenai kulit Katie Maka kemungkinan besar Katie akan mengalami kanker kulit Dan fungsi sensory otaknya akan melemah Karena mengidap penyakit XP Maka Katie telah menghabiskan sepanjang waktunya di dalam rumah Dengan belajar berband musik Dan di suatu pagi Katie sedang melihat keluar rumahnya Dan sebuah jendela kamarnya Lalu Katie melihat seorang pria yang bernama Charlie Semenjak pandangan pertama Maka Katie telah menyukai Charlie Dan selalu melihat Charlie setiap pagi Ketika Charlie berangkat sekolah Dan kemudian acara wisuda di sekolah Purdue High School dilaksanakan Maka di saat Charlie dipanggil Untuk menerima tanda kelulusannya Maka semua siswa teriak Ternyata Katie menonton live streaming sekolah itu Agar Katie dapat melihat Charlie wisuda Lalu ayah Katie datang memanggil Katie Yang menggunakan seragam wisuda Serta memberikan buku tanda kelulusan untuk Katie Dan kemudian ayahnya memberikan gitar ibunya Yang telah diinginkan Katie semenjak lama Dan malam pun tiba Katie meminta kepada ayahnya Agar dirinya bisa menggunakan kado barunya Di stasiun kereta Dan pada awalnya Ayahnya tidak memberikannya izin Tapi karena menunjukkan Katie yang begitu imut Maka ayahnya mengizinkannya Dan sekian pun berpindah kepada siswa sekolah tadi Yang sedang melakukan perayaan kelulusannya Dan di pesta itu Charlie merasa bahwa pesta itu tidak terlalu meriah Maka Charlie pun pergi dari tempat tersebut Dan ketika Charlie sedang berjalan Di dekat stasiun kereta api Dan disana Charlie mendengar Suara perempuan dari kejauhan Maka Charlie pun menghampiri perempuan itu Dan ternyata perempuan itu adalah Katie Dan ketika Charlie melihat Katie Katie menjadi selah tingkah Sehingga dia pun tergesa-gesa untuk pergi Maka Charlie pun mencoba menghentikan Katie Dan mengajaknya berkenalan Akan tetapi Katie terus saja memaksa untuk pergi Bahkan Katie mengatakan Bahwa kucingnya telah mati Maka Katie harus cepat-cepat pulang Charlie yang masih berdiri di stasiun itu Menemukan buku harian Katie yang tertinggal disana Dan keesokan harinya Katie bercerita pada Morgan temannya Mengenai kejadian tadi malam Setelah mendengar alasan konyol Yang diberikan Katie Membuat korban tertawa Setelah berbincang Maka Katie sadar Bahwa buku hariannya telah tertinggal Di stasiun semalam Sehingga Katie meminta tolong Pada Morgan Untuk mengambilnya kembali Dan ketika Morgan tiba Di stasiun itu Morgan melihat Charlie Yang sedang berdiri Sambil memegang buku harian Katie Setelah melihat Charlie Yang memiliki niat Untuk bertemu lagi Kepada Katie Maka Morgan pun menyusun Sebuah rencana Agar Katie dan Charlie Bisa bertemu kembali Lalu Morgan mengatakan Kepada Katie Bahwa Morgan Telah menemukan buku hariannya Namun Morgan Tidak bisa mengantarnya Ke rumah Katie Karena dia sedang Bekerja sambilan Jadi Katie harus mengambil Sendiri ke tempat Fred Menjaga stasiun Dan Malam hari pun tiba Maka Katie pergi Mengambil buku hariannya Yang tertinggal di stasiun Lalu Katie pun menyadari Bahwa Morgan Telah mengerjainya Maka mau tidak mau Katie harus bertemu kembali Dengan Morgan Dan di pertemuan Yang kedua kalinya Katie dan Charlie Pun saling berkenalan Dan Charlie ikut Mengantarkan Katie pulang Dan disaat Katie Ingin masuk ke rumahnya Maka Charlie mengatakan Dia telah menulis Nomor HPnya Di buku tersebut Dan Charlie mengajak Katie Besok untuk jalan Langsung saja Katie pun menerima Tawaran itu Namun Katie mengatakan Bahwa dia hanya memiliki Waktu kosong Di saat malam hari Dan kemudian Katie pun Menceritakan Kepada Morgan Mengenai kejadian Dan semalam Morgan pun Menurut Katie Untuk mengirim SMS Terlebih dahulu Agar pendekatan mereka Semakin membaik Dan pada awalnya Katie tidak mau Tetapi dengan penuh Paksaan dari sahabatnya Morgan Maka dia pun Menyetujuinya Maka Morgan Menurut Katie Mengajak Charlie Datang ke sebuah pesta Di rumah Berfer Tempat kerja Morgan Maka Charlie Langsung Menerima ajakan tersebut Dan Waktu yang telah Dijanjikan pun tiba Katie dan Morgan Pergi ke tempat pesta Yang mereka janjikan Dan sesampainya Disada Dan ternyata Pesta yang diharapkan Morgan Tidak sesuai dengan harapannya Karena pesta tersebut Tampak seperti pesta Orang tua Lalu Morgan pun Mengajak Katie Untuk pulang Dan disaat mereka Ingin pulang Maka Charlie pun Telah tiba Di rumah tersebut Sehingga Menghentikan mereka berdua Dan di pertemuan itu Charlie pun Mengatakan kepada Katie Bahwa hari ini Katie tampak Sangat cantik Karena Gerven Merasa kasihan Dan Morgan yang kecewa Maka Gerven pun Menjarankan Agar mereka pergi Ke pesta Joe Karena di Kyle Yang sangat menyebalkan Setibanya mereka Di pesta tersebut Maka Kedatangan Charlie Sangat disambut Dengan meriah Oleh teman-temannya Dan di pesta itu Katie pun Sangat merasa Bahagia Karena Katie Tidak pernah Merasakan pesta Seperti ini Seumur hidupnya Setelah melakukan Dan bersama Dengan Charlie Maka Charlie pun Mengajak Katie Pergi berkeliling Di daerah pantai Dan di pantai itu Charlie menceritakan Dulu Charlie sebenarnya Seorang berenang Akan tetapi Karena melakukan hal Yang sangat konyol Maka dirinya Tidak bisa lagi Merenang Mendengar cerita itu Maka Katie pun Menyembangati Charlie Agar dirinya Tidak menjerah Setelah berbincang Cukup panjang Karena Katie Karena Katie dan Charlie Mengajak Katie Mengajak Katie keluar Di malam itu Maka ayahnya pun Mengizinkannya Akan tetapi Ayahnya mengingatkan Agar Katie Memberitahu Penyakit yang dideritanya Terlebih dahulu Setelah mendengar Nasihat dari ayahnya itu Maka Katie pun Menjawab Bahwa dirinya Pasti jujur Pada Charlie Di suatu hari nanti Setelah itu Kita melihat Hari-hari Katie Yang dihabiskan Bersama dengan Charlie Sepanjang malam Dan suatu hari Charlie pun datang Meminta izin Pada ayah Katie Untuk mengajak Katie keluar Ayah Katie Sangat merasa bahagia Melihat putrinya Bagangan ini Sangat bahagia Maka ayah Katie Langsung memberikan izin Dan disaat mereka berdua Ingin pergi Maka ayah Katie pun Meminta Agar mereka dipoto Terlebih dahulu Dan ternyata Charlie mengajak Katie Pergi ke sebuah kota Di sebuah kota itu Charlie mengajak Katie Untuk menonton Sebuah konserben Setelah selesai Menonton konser tersebut Maka Charlie pun Mengajak Katie Pergi ke sebuah taman Lalu disana Charlie Menurut Katie Untuk bernyanyi Di taman itu Akan tetapi Katie menolak Permintaan dari Charlie Karena Katie Merasa tidak Percaya diri Dan dengan Paksaan dari Charlie Maka Katie pun Menuruti permintaan itu Dan ketika Katie Sedang berjaya Maka orang-orang Yang berada di taman itu Datang Untuk menonton Katie Dan saat mereka ingin pulang Tiba-tiba Katie Berhenti Di sebuah pinggir pantai Dan Katie Meminta Agar Charlie Mengajarinya Berenang Maka Charlie pun Dan Katie Berenang bersama Setelah selesai Berenang Maka Charlie Mengatakan Sebenarnya Sementara lagi Mereka berdua Akan melihat Keindahan matahari Yang mereka Nantikan Mendengar Ucapan Charlie itu Maka Katie pun Terkejut Dan tiba-tiba Berlari Dengan penuh Panikan Makan Katie Menyuruh Agar Charlie Menyetir Dengan cepat Dan setibanya Katie di rumahnya Maka Ayah Katie Datang menemunya Dengan perasaan Yang sangat Glisah dan takut Melihat Sikap mereka Maka Charlie Pun sangat Kebingungan Maka Charlie Pun bertanya Pada Morgan Sehingga Morgan Mengatakan Kepada Charlie Bahwa Katie Mengidap penyakit Yang cukup langka Yang bernama XP Dan kemudian Charlie pun Menceritahu Mengenai penyakit XP Setelah Charlie Mengetahui Penyakit tersebut Maka Charlie Merasa Sangat sedih Setelah Kejadian itu Katie pun Merasa Bahwa dirinya Seharusnya menjauh Saja dari Charlie Karena Katie Tidak ingin Membuat Charlie Merasa kecewa Kepadanya Maka Step SMS Dari Charlie Pun diabaikannya Begitu saja Lalu dokter Yang menangani Katie Pun datang Menemui Ayah Katie Dokter tersebut Mengatakan Bahwa hasil Diagonis Katie Mengalami penurunan Setelah mendengar Kabar Dari dokter tersebut Maka Ayah Katie Sangat Merasa sedih Dan membuatnya Sangat terpukul Karena selama ini Akhirnya Merasa telah Merengut Kebahagiaan Anaknya Karena pada saat Katie Sangat kecil Dia selalu Melarang Katie Keluar dari rumah Setelah mendengar Culahan Hati dari Ayah Katie Tersebut Maka dokter itu Pun menenangkan Ayah Katie Dengan mengatakan Bahwa tindakan Ayah Katie tersebut Sangatlah bijaksana Dan beberapa hari Selanjutnya Ketika Katie Dan ayahnya Sedang menonton Pertandingan sepak bola Dan seperti biasanya Sebelum menonton Ayah Katie Pasti Memesan makanan Dari pesanan online Setelah menunggu Cukup lama Maka bel rumah Pun berbunyi Namun Di saat Katie Memuka pintu tersebut Katie telah melihat Charlie Yang berdiri Dengan senyuman Yang lebar Dan ternyata Charlie datang Ke rumah Katie Karena ayah Katie Yang telah mengundangnya Sebelumnya Karena ayah Katie Ingin Mengembalikan Kebahagiaan Anaknya itu Lalu Katie pun Mengatakan Agar Charlie Sebaiknya menjauh Saja dari dirinya Dan Katie pun Meminta maaf Kepada Charlie Karena selama ini Dirinya tidak jujur Bahwa dirinya Mengidap Penyakit XP Akan tetapi Charlie Merasa ucapan Katie itu Salah Charlie pun Menyakinkan Bahwa dirinya Akan selalu ada Di samping Katie Kemudian Kemudian Tibalah waktunya Charlie ikut Melakukan Kompetisi Renang Dan di pertandingan itu Charlie berhasil Memenangkan pertandingan Sehingga Membuat Katie Sangat bahagia Dan Kesokan harinya Charlie pun Mengajak Katie Pergi Keluar Dan ternyata Charlie Membawa Katie Ke sebuah Studio rekaman Dan pada awalnya Katie menolak Tawaran Charlie itu Untuk kedua kalinya Karena Katie tahu Bahwa Charlie membutuhkan Biaya Untuk membeli Sebuah truk baru Namun Charlie tidak memberi izin Katie untuk pulang Maka Charlie pun meminta Agar Katie Menanyikan lagu Ciptaannya Yang berjudul Charlie Soul Sepuluhnya mereka Dan studio rekaman tersebut Maka Charlie dan Katie pun Singgah Di pinggir pantai Di momen tersebutlah Katie menceritakan Bahwa dirinya telah Menyukai Charlie Sejak kecil Dan pengakuan Katie tersebut Membuat Charlie Merasa sedih Karena Charlie menganggap Dirinya terlambat Mengenal Katie Setelah mereka pulang Maka kita pun Melihat Charlie Yang memasukkan Hasil rekaman Katie ke Youtube Dari kesokan harinya Di saat Katie dan Charlie Sedang menonton televisi Charlie pun mengingat Bahwa dirinya Memiliki tugas Untuk berlayar Maka Katie pun Teringat Akan impiannya Yang dia tunggu-tunggu Selama ini Adalah untuk Merasakan pansaran Matahari Lalu Katie pun Meminta izin Kepada ayahnya Agar diberi izin Untuk ikut berlayar Bersama dengan Charlie Dan pada awalnya Ayahnya menolak Permintaan itu Tapi Katie pun Menegaskan Kepada ayahnya Bahwa itulah Permintaan Perakhirnya Sebelum dirinya Pergi untuk selamanya Maka dengan Merat hati Ayahnya pun Memberi izin Setelah mereka Telah tiba Di tepi pantai Maka Katie Memeluk Morgan Dan ayahnya Sebelum menaiki Perahu tersebut Maka kita pun Melihat Katie Yang sangat bahagia Bisa merasakan Hangatnya Senar matahari Bersama pansarnya Yang sangat disayangi Karena hal yang Paling dia inginkan Selama hidupnya Adalah Bisa merasakan Hangatnya matahari Dan setelah Beberapa hari Maka Katie pun Meninggal dunia Maka semua orang Yang ditinggalkan Katie Sangat merasa sedih Karena mereka Merasa Bahwa selama Katie hidup Katie sangat Memberi kenangan Yang indah Kepada mereka Lalu Ayah Katie pun Meneruskan pekerjaannya Sebagai fotografer Profesional Lalu Tiba saatnya Hari dimana Charlie berangkat Ke universitas tinggi Charlie tidak lupa Berpamitan Kepada ayah Katie Di saat pertemuan Charlie bersama Ayah Katie Maka Charlie pun Meminta maaf Karena ulahnya lah Katie tidak berada Bersama mereka lagi Akan tetapi Ayah Katie Mengatakan Seharusnya dirinya lah Yang berterima kasih Kepada Charlie Karena Charlie Telah memberi Kebahagiaan Kepada Katie Setelah perbincangan itu Maka Ayah Katie pun Memberi buku harian Katie kepada Charlie Di saat Charlie Di dalam perjalanan Charlie mendengar Lagu Katie Terdengar Di radio Maka Charlie pun Mengirim SMS Kepada ayahnya Agar Ayah Katie Memutar Saluran radio Yang diputar Charlie Dan ternyata Lagu ciptaan Katie Terdengar Di seluruh dunia Lagu tersebut Menjadi sebuah lagu Hits Yang terkenal Dan film pun Tamat Terima kasih Buat teman-teman Yang telah menonton video ini Dari awal hingga akhir Dan saya harap Teman-teman semua Merasa terhibur Dalam film Midnight Sun ini Dan saran saya Teman-teman semua Harus menontonnya Secara langsung Agar teman-teman semua Dapat merasakan Feel dan makna Dari film Midnight Sun ini Dan seperti biasanya Jangan lupa Klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman semua Dapat notifikasi Dari kami setiap minggunya Dan jika teman-teman semua Punya saran film Yang cukup keren Saya harap Teman-teman semua Dapat menulisnya Di kolom komentar Dan terima kasih Salam sehat selalu Dan Hoi loi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton